saya ngomong brew, siapa disini brew, dibalik layar ini siapa brew eh, gak mau ngomong gue nyeh, lagi membusu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku, temanku, sebangsa, setanah air, dimanapun berada baik yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata gimana kabar kalian hari ini punya motor gak deh brew punya ya punya pariwa 160 gak brew ha, punya udah ganti belum kenalpotnya kalau lu mau ganti brew, mampir brew, dimari brew ganti kenalpotnya ya, kalau belum diganti mah harganya juga murah brew cuma 500 ribu brew gak mahal tuh, baut yang udah perep juga kita perbaiki lagi brew ya biar lebih sempurna brew tuh, ini jenisnya standar racing brew layarnya sudah terpasang nih tuh, 2632 brew disini juga masih ada beberapa antrian brew tuh, brew tadinya seret kita tetap pulang brew uh, tinggal colokin aja begitu brew mau dah colok-colok doang kita mah bisa nih, nyolok-nyolok doang cek, cek, cek 123, 123 321 oke, kembali lagi bersama ayang beb gondrong yang ganteng si cilduk tanggerang brew yang udah gak ada waras-warasnya ya jumpa lagi dalam video pario 160 masih di channel SKR Racing kekos jalan radon patah cilduk tanggerang ya yang punya WA satu-satunya di kosok 815 1394 3798 si pario ini udah kita ganti brew modelnya original nih kayak gini nih tapi gak ori brew bikinan tangan kita sendiri brew modelnya gepeng ya nanti ditutup tameng sama endcup maplernya yang warna silver wow looknya tetap standar tapi suaranya brew udah gak standar ya pairnya satu di bagian depan brew ya di antara leher dan slip slancer terus ini udah terpasang dengan sempurna tinggal pemasangan untuk tameng dan endcup maplernya ya punya originalnya nanti dicopot brew kayak begini brew nih tuh nah ini mau kita copotin nih kita mau pasang-pasangin lagi nih jadi kalian gak perlu harus beli tameng gak perlu harus beli endcup ya jadi cukup 500 ribu ini udah termasuk kenalpot tapi tidak termasuk endcup maplernya dan tameng paham ya brew yang beli tameng silahkan mau beli tameng yang mau beli endcup silahkan mau beli endcup yang mau beli kenalpot di SKR tentunya brew ya oke gue males banget bangun brew ngecedok baik di mari mau apa lagi yang kita lihat brew cuma check sound aja ya oke karena prosesnya di bawah brew ya gue males banget ke bawah liatin yang buka tameng kenalpotnya aja main cupnya brew ya oke tuh pakai baut L brew oke sebelum kita lanjut seperti biasa buat teman-teman dimanapun berada ya di Sobrek di Liken di Sare oke untuk pario 160 ini motor baru brew tapi bannya udah pada botak ini depan belakang ini kayaknya gila-gilaan ini pakenya ini brew oke wuuu brew ban belakang ini kayaknya kecapean ban belakang itu ngeber-ngeber ban depan brew gak keuber-uber kayaknya brew sampai botak sama ya kayak yang lagi sekolah brew kuliah tapi gak wisuda-wisuda brew ampe botak coy eh rajin bener diamplas oke brew ini udah terpasang ya kita cuman om punya siap om PCK om hepar yuk hidupin dong om izin om bantu dihidupin oke itu bannya kenapa botak belakang belum ganti belum ganti bukan kecapean nguber-nguber depan iya ilah coba dihidupin om tinggal dimana brew jati negara jati negara timur wis ngantap brew orang timur ini orang timur beli PCX eh pario 160 brew ini ya standar racing ini oke suara geberannya seperti itu brew api jam dulu brew oke siap jakarta timur brew ini eh jakarta timur iya jakarta timur ya oh iya brew ini kalau digas aja ban belakangnya ini muter brew kecapean ini lelah ini ban belakang ini nguber-nguber ban depan sampai botak dia brew suara mah gak sember-sember banget brew ini motor buat pakaian buat apa ini buat harian buat apa harian udah kerja belum kerja oke udah kerja jakarta timur buat kerja brew dicoba berapa kali tadi dua kali dua kali udah ini udah pas nih pas nih udah cocok ini oke brew jadi dimana di tempat gue itu sebelum di apa namanya sebelum diterima ya atau dipasang dulu kita nyesuaikan dulu dengan kemauan yang punya brew itu cukup jarang dilakukan dimanapun ya cuma di tempat gue aja jadi kalau yang lain ngadain kayak gitu nyontek gue berarti mau kasar mau halus mau manis mau pahit juga terserah lu ya motor-motor lu gue mah cuma bikin kenal potnya aja brew jadi mudah-mudahan lu senang juga ya ya gak senang silahkan diseneng-senengin aja nyari kesenangan pribadi masing-masing aja brew kalau gue sih mau seneng mau susah ya diseneng-senengin aja brew oke sampai disini dulu perjumpaan kita pokoknya intinya tinggal pasang-pasangin aja semua ya semua pake original ini brew untuk leher 2632 bahan stainless belakangnya warna hitam dimana yang originalnya macam kayak ini nyambung cuma yang punya kita ini bisa diputus tapi tenang aja bisa disambung walaupun yang masang bukan penghulu brew oke cukup nyengir aja lu mah jangan banyakkan bacot oke Pak Bitundur Wabillahi Taufi Kulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Indonesia hati-hati penipuan dan barang palsu Terima kasih.